Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia periode Januari hingga November 2023 surplus 33,63 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan perdagangan barang kembali mengalami surplus selama 43 bulan secara beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat, secara kumulatif hingga November 2023, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 33,63 miliar dolar Amerika Serikat. Meski lebih rendah 16,91 miliar dolar Amerika Serikat atau 33,46 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 50,54 dolar Amerika Serikat. Hal itu, seperti dijelaskan Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Puji Ismartini saat jumpa pers di Jakarta pada 15 Desember, ditopang komoditas non-migas, yaitu bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan atau nabati, selain besi dan baja, dengan nilai mencapai 4,62 miliar dolar. Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit sebesar 2,21 miliar dolar dengan komoditas penyumbang defisa adalah hasil minyak dan minyak mentah. BPS pun mencatat, pada November 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai 22 miliar dolar atau turun tipis 0,67 persen dibandingkan Oktober tahun ini. Sedangkan, nilai impor tercatat 19,59 miliar dolar atau naik 4,89 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Muhammad Haryanto, Kantor Berita Antara, mewartakan.